Halo semuanya, selamat datang kembali di Mandarin Corner. Saya adalah tutor kalian, Syakcin. Sebelum mulai, saya ingin berikan sedikit panduan belajar. Video materi kita berbeda dengan channel lainnya, karena disusun agar lebih interaktif. Sehingga kalian bisa berhati langsung, ada bagian khusus kalian harus ikut bicara. Terus dalam penjelasan saya, seringkali juga saya menanyakan kembali materi yang sudah kita pelajari. Kalian juga harus ikut jawab. Jika ada penjelasan yang tidak jelas atau tidak mengerti, kalian bisa tanyakan di komentar dan pasti akan saya jawab. Selain itu, setiap akhir video saya pasti tambahkan praktek atau latihan. Kalian harus jawab dan tuliskan jawaban kalian di komentar. Dan jika kalian merasa video di sini bermanfaat, silakan kalian share ke sosmed, agar lebih banyak orang bisa ikut belajar juga. Terakhir, saya ingin ingatkan, jika kalian ingin mendapatkan pemberitahuan setiap ada materi baru, kalian bisa klik tombol subscribe yang ada di bawah. Pada materi kali ini, kita akan melanjutkan materi percakapan kita yang ke-12, yaitu tentang waktu dan jam. Ada pun tujuan pembelajarannya adalah agar kalian mampu menyebutkan jam dalam bahasa Mandarin. Lalu, agar kalian mampu menguasai juga materi yang berhubungan dengan waktu, yaitu misalnya kosa kata pagi, siang, sore, dan malam. Setelah itu, agar kalian mampu menguasai keterangan hari, kayak hari ini, besok, lusa, dan lain sebagainya. Itu gimana penyebutannya dalam bahasa Mandarin. Dan terakhir adalah, agar kalian mampu menceritakan kegiatan kalian dalam satu hari, atau kegiatan kalian sehari-hari, lengkap dengan waktunya ya. Sekarang kita langsung mulai. Seperti biasa, kita akan mengulang kembali materi kita kemarin. Kita lihat, ini materinya. Materi kemarin kita membahas tentang nama hari. Jadi di sini, kita akan mengulang kembali materi tersebut. Ini ada teks yang harus kalian terjemahkan langsung ke dalam bahasa Mandarin. Hari ini adalah hari Minggu. Hari Minggu, saya tidak ada bekerja. Hari ini, saya menonton TV di rumah, pergi olahraga dengan teman, dan main game. Oke, sekarang langsung diartikan. Hari ini Mandarin-nya apa? Coba ingat kembali materi kemarin. Hari ini adalah, jin, tian, adalah, adalah harusnya diingat ya. Hari Minggu. Hari Minggu, Mandarin-nya adalah, xing, qi, tian, atau, li, pai, tian, kemarin kita sebut. Jadi kalau digabungin, hari ini adalah hari Minggu, Mandarin-nya adalah, oke, lanjut lagi. Hari Minggu, hari Minggu Anda sudah tahu, xing, qi, tian, atau, li, pai, tian. Saya tidak ada bekerja. Bekerja, Mandarin-nya adalah, kung, zuo. Kalau tidak ada, harusnya sudah ingat. Jadi kalau digabungin, hari ini, atau, sorry, hari Minggu, saya tidak ada bekerja, Mandarin-nya adalah, oke. Lalu berikutnya, hari ini, saya menonton TV di rumah. Menonton TV. Nonton adalah, kan. TV adalah, tian, shi. Terus, di rumah, ingat tidak di rumah? Di rumah adalah, zai, jia. Jadi kalau digabungin, hari ini, saya menonton TV di rumah, Mandarin-nya adalah, oke. Sini, ada yang perlu diperhatikan ya. Kalian ingat, jangan jawaban kalian tadi kan. Sini, di rumah, dalam keterangan Mandarin, itu dalam bahasa Mandarin, ini keterangannya harus di depan, tindakan yang dilakukannya. Jadi, kalau dimanarinkan, ini di rumah harus duluan, baru menonton TV. Jadi, begini, kalau Mandarin-nya. Jintian, wo, zai, jia, kan, diensi. Kalau kalian ada ikuti pelajaran, tentang, tata bahasa, atau grammar kemarin. Ini sudah kita bahas. Oke, kita lanjut lagi. Pergi olahraga, dengan teman. Dengan teman juga harus di depannya, karena dengan teman juga keterangan. Jadi, dengan teman, pergi olahraga. Mandarin-nya adalah, dengan teman. Dengan adalah, he. Teman adalah, lalu pergi apa pergi? Pergi adalah, oke, kalau olahraga, olahraga adalah, yuntung. Terus, kalau digabungin, dengan teman, pergi olahraga. Mandarin-nya adalah, dengan penyau, qi yuntung. Terakhir, main game. Main game, Mandarin-nya adalah, main itu, 玩, game itu, yu si. Jadi, digabungin. Iya, wanyu si. Oke ya. Sekarang, saya akan baca kembali, dalam bahasa Mandarin. Silahkan kalian nyimak, salahnya di mana. Jintian, shi, singki tian. Atau boleh juga, jintian shi, libaid tian. Libaid tian, wo meyo gung zuo. Jintian, wo zai jia, kan dian shi. He pengyou, chi yuen don, wan yu si. Oke, jadi, ini adalah, materi pengulangan kita. Sekarang, kita lanjut lagi, ke materi baru kita, yaitu, kosa kata baru. Kita lihat kosa kata baru kita kali ini ada apa saja Jadi ini adalah semua kosa kata baru untuk materi kali ini Lengkap dengan huruf Mandarin dalam bentuk sederhana Untuk kalian yang memerlukan huruf Mandarin dalam bentuk tradisional Juga sudah saya sediakan ini Bagi yang memerlukan bisa tulis atau dicatat Oke, kalau sudah kita lanjutkan ke dalam bentuk huruf sederhana Dan kita akan mulai membaca Silahkan ikut Siang-zai Da-gai Da-gai Ban Yue Ka-si Shem-ma-shih-ho Shem-ma-shih-ho Yue Ka-si Shem-ma-shih-ho Shem-ma-shih-ho Hai Lai-de-gi Ma-sang Chu-fa Ok Sekarang kalian silakan baca sendiri Lanjutkan ke artinya Kita lihat yang pertama adalah 现在 现在 artinya adalah Sekarang Sekarang Jadi sekarang kalau adalah 现在 Kita lihat contohnya adalah 现在我要去工作 现在 artinya kan sekarang 我 artinya adalah 要 Kalau 要 artinya adalah 要 去 kan pergi Jadi 工作 Bekerja Jadi kalau digabungin 现在我要去工作 Artinya adalah 现在我要去工作 Artinya adalah 现在我要去工作 Ya sekarang Saya mau pergi kerja Oke kita ulangi kembali Kalau Sekarang Saya mau pergi kerja Menaranya adalah Oke kita lanjut Yang kedua adalah 太开 太开 artinya adalah Kira-kira Atau sekitar Untuk perkiraan lah ya Untuk angka yang gak jelas Contohnya begini 他的爸爸 大概 50岁 爸爸 Artinya kan 爸爸 他的爸爸 Artinya adalah 爸爸 dia 大概 artinya adalah Kira-kira Jadi 50岁 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 Itu umur berapa 50岁 Artinya adalah 50 tahun Jadi 他的爸爸 大概 50岁 Artinya adalah Oke Artinya adalah Papa dia Kira-kira 50 tahun Umurnya Terus kalau kita balik Papanya Kira-kira 50 tahun Jadi Mandaranya adalah Ya Lanjut Pan Pan artinya adalah Setengah Sebelumnya kita sudah pernah belajar satu kosa kata Yaitu setengah hari Saya bekerja setengah hari Jadi Setengah Itu lepan Jadi Setengah hari Mandaranya Pan Tian Sini kita lihat contohnya adalah 我今天 工作 半天 今天 Artinya adalah Hari ini 工作 Adalah Iya Bekerja Kan tadi kita sudah bahas Jadi Kalau 我今天 工作 半天 Indonesia Adalah Iya Saya hari ini Kerja Setengah hari Kita ulangi balik Kalau saya Hari ini Kerja setengah hari Mandaranya adalah Oke Lanjut Yue Yue itu Berjanji Atau buat janji Bisa juga diartikan Mengajak Contohnya Michael Yue Woche Yuntung Ingin Enggak Arti daripada Yuntung Itu apa Yuntung Artinya adalah Olahraga Jadi Michael Yue Woche Yuntung Artinya adalah Michael Ajak Saya Pergi Olahraga Kita ulangi kembali Kalau Michael Ajak saya Pergi Olahraga Mandaranya adalah Oke, kita lanjut Kaisi Kaisi artinya adalah mulai Semua kegiatan atau semua tindakan Awalnya, maksudnya mulainya Itu kita boleh menggunakan kata kaisi ini Contohnya Wo kaisi Siwan pao bu Siwan ingat gak? Siwan artinya apa? Siwan artinya adalah suka Pao bu artinya Pao bu artinya adalah Jogging Maksudnya olahraga Jadi kalau wo kaisi Siwan pao bu Mananya, eh sorry, Indonesia adalah Saya mulai suka Olahraga jogging Jadi kalau kita balik Kalau saya mulai suka Olahraga jogging Mandarinya adalah Mandarinya adalah Oke, kita lanjut Berikutnya Hai Hai artinya adalah masih Masih Penggunaannya juga luas Kayak masih ada Masih mau Masih belum datang Dan lain sebagainya Itu menggunakan kata Masih Yaitu Hai Kita lihat contohnya adalah Sianzai Wo hai Hen mang Sianzai Artinya apa? Sianzai Sianzai kan barusan kita sebut Kita belajar Sianzai adalah Sekarang Hen mang Mang artinya Sibu Hen mang artinya Iya Sangat sibuk Jadi Sianzai wo hai Hen mang Indonesia nya adalah Iya Sekarang Saya masih sangat sibuk Saya ulangi kembali Kalau saya sekarang masih sangat sibuk Mandarinya adalah Iya Kita lanjut yang berikutnya Berikutnya adalah Lai te ji Lai te ji Artinya adalah Keburu atau sempat Ini lebih Menerangkan waktunya Mencukupi apa enggak Lai te ji Itu berarti masih keburu atau sempat Kita lihat contohnya Wo lai te ji Cifan Jadi maksudnya adalah Saya Iya Saya sempat atau keburu Untuk makan Jadi maksudnya Waktunya masih mencukupi Untuk saya makan Oke Jadi kalau dibalikin Saya masih sempat Saya sempat makan Atau keburu makan Mandarinya adalah Ya Wo lai te ji Cifan Lanjut Ma shang Ma shang Artinya Segera atau langsung Artinya enggak pakai tunda-tunda lagi Contohnya adalah Wo ma shang Chuy Nide jia Artinya harusnya sudah Bisa langsung Mengartikan deh Soalnya Kosa katanya Ini tidak susah Jadi Wo ma shang Chuy ni de jia Artinya adalah Ya Saya Langsung atau segera Pergi ke rumah kamu Saya ubah lagi Saya Langsung ke rumah kamu Manerinya adalah Ya Wo ma shang Chuy ni de jia Berikutnya Chu fa Chu fa Artinya berangkat Ya Berangkat Contohnya adalah Jintian Chu fa Chu fa Wanlong Jintian kan hari ini Chu fa Berangkat Wanlong kan nama kota Bandung Jadi Jintian Chu fa Chu Wanlong Artinya adalah Hari ini Berangkat ke Bandung Sekarang kita Ulangi kembali ya Hari ini Berangkat ke Bandung 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 Jintian Chu fa Chu Wanlong Bandung Lanjut Yang terakhir adalah Senma Shihou Senma Shihou Artinya kapan Untuk menanyakan Waktu ya Senma Shihou Kapan Kenapa Senma Shihou Diartikan Kapan Senma Kan artinya Apa Shihou Artinya Waktu Digabungin Waktu Apa Artinya Kapan Untuk menanyakan Waktu Contohnya Ni Senma Shihou Chu Jadi Artinya Adalah Kamu Kapan Perginya Chu Kan pergi Oke Kita ulangi Kembali Kamu Kapan Pergi Mananya Adalah Ya Ni Senma Shihou Chu Oke Kita lanjut Dan sekarang Kita baca Lagi Oke Ikut Baca ya Senzai Daagai Ban Yue Kai Shihou Senma shihou Hai Lai Deci Ma San Chu Fa Oke Sekarang Kosa kata utama Kosa kata inti Sudah kita pelajari Kita masih ada beberapa Kosa kata tambahan Untuk dipelajari Kita lihat yang pertama adalah Kosa kata yang berhubungan dengan jam Kosa kata yang berhubungan dengan jam Tidak lepas daripada Jam Menit Dan Deti Tapi Mandarin Agak mirip dengan bahasa Inggris ya Ada miripnya Dalam Penggunaannya Ada istilah Titi waktu Dan lama Waktu Maksudnya begini Kalau titik waktu itu menunjukkan jam berapa Terus lama waktu Mere menanyakan Menyatakan Panjang waktunya berapa lama gitu Dalam penggunaannya Jam Untuk titik waktu Dan jam untuk lama waktu Itu beda Kita lihat Langsung Kalau untuk titik waktu Jam itu bilang Tien Menit Menit bilang Fen Detik bilang Miao Sekarang ikut saya baca ya Tien Fen Miao Jadi Tien adalah Jam Fen adalah Menit Miao Adalah Detik Kita lihat Kita lihat Bandingkan dengan lama waktu Jam adalah Siowshi Menit adalah Fen Jung Detik Terlalu sama Yaitu Miao Sekarang ikut saya baca Siowshi Fen Jung Miao Oke Jadi Siowshi ini untuk Lama waktu Dalam hitungan jam Saya kurang pandai bahasa inggris Tapi Kayaknya seperti ini Kalau Tien itu Jam berapa punya O'clock Kalau Siowshi itu Hour Jadi itu Maksudnya itu Jam berapa Sorry Berapa lama Kalau kita Kalau kita Bandingkan Titik waktu Dengan lama waktu Itu beda Kita lihat Contohnya langsung Yang pertama adalah Kalau contoh Titik waktu adalah Jam Satu Dua Polo Ini kan jam Menunjukkan Satu titik Mandaranya adalah Sorry Berikutnya adalah Untuk lama waktu Kalau kita lihat Kalau lama waktu Contohnya adalah Satu jam Dua puluh menit Beda kan Jam Satu dua puluh Sama satu jam Dua puluh menit Yang Jam Satu dua puluh Berarti Menunjukkan Satu titik waktu Dan Satu jam Dua puluh menit Itu menunjukkan Panjangnya Waktu Atau lamanya Waktu Kita lihat Mandaranya jadi apa Jam Satu Dua puluh Mandaranya adalah I Tien Er Shifun I Kan satu Tien Kan jam Er Shifun Dua puluh Jadi Fen Udah tinggal Digabungin ya I Tien Er Shifun Jam Satu Dua puluh Sedangkan Satu jam Dua puluh menit Mandaranya adalah I I Ke Sia Shifun Shifun Jadi Fen Jum Ada Jum Menit Yang bedanya Fen Kalau titik waktu Fen Jum Di Lama Waktu Jadi Satu jam Dua puluh Menit Bilangnya I Ke Sia Shifun 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 Ke Tetap Harus Ada Kalau Penyebutan I Tien Jum Satu Itu Tidak Perlu Pakai Ke Kalau Untuk Lama Waktu Harus Pakai Ke I Sia Shifun Er Shifun Shifun Lalu Ada Sedikit Tambahan Khususus Untuk Kata Sia Shifun Ini Sebenarnya Masih Ada Sebutan Lain Mungkin Ada Dari Kalian Pernah Mendengar Kata Chung Tau Satu Jam Juga Boleh Bilang I Ke Chung Tau Terkentung Tempat Penggunaannya Tapi Yang Paling Umum Yang Formal Adalah Shifun Oke Jadi Ini Adalah Bedanya Titik Waktu Dengan Lama Waktu Dalam Bahasa Mandarin Kita Lanjut Lagi Masih Ada Kita Lihat Cara Penyebutan Jam Atau Membaca Jam Dalam Bahasa Jam Delapan Tadi kan Paka Tien Jadi Jam Delapan Mandarin Adalah Pa Tien Langsung Disebut Bilangan Di depannya Dengan Tien Itu Berarti Jam Jadi Pa Tien Ini kan Kalau Jam Genap Kalau Tien Genap Kita Lihat Jam Delapan Kosong Lima Jadi Mandarin Adalah Pa Tien U Ven Kan Menit Pakai Ven Kalau Untuk Jam Berapa Jadi Pa Tien U Ven Jam Delapan Lima Menit Atau Ada Penyebutan Lain Atau Pilihan Lain Alternatif Lain Yaitu Pa Tien Ling U Ven Boleh Tambahkan Ling Ling Itu Kosong Atau Nol Kita Juga Boleh Menyebutnya Jam Delapan Delapan Nol Lima Jam Delapan Kosong Lima Sama Aja Sih Terus Kalau Pakai Ling U Ven 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 Boleh Dipertahankan Boleh Enggak Jadi Pa Tien Ling Juga Benar Pa Tien Ling Ven Juga Benar Atau Pa Tien U Ven Juga Benar Kita lanjut Lagi Jam Delapan Lima Belas Normalnya Adalah Pa Tien Shih U Ven Itu Pembacaan Paling Umum Jadi Sebutkan Jam Menit Menit Khusus Untuk Lima Menit Itu Ada Penyebutan Khusus Yaitu Pake Ke Ke Itu Kelipatan Lima Menit Jadi Jam Delapan Lima Belas Berarti Kan Baru Satu Kali Lima Belas Jadi Jam Delapan Lima Belas Jadi Patien I Ke I Ke Berarti Satu Kali Lima Belas Menit Jadi Kalau Kita Mau Bilang Jam Delapan Empat Pol Kita Kita Boleh Bilang Patien San Ke Tiga Punya San Kenapa Pake San Ke Kenapa Pake Tiga Ke Karena Empat Lima Menit Dibagi 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 Tiga Kelipatan Lima Belas Jadi Tiga Kali Lima Belas Jadi Sebutnya San Ke Ini Penggunaan Ke Kalau Ke Penggunaannya Agak Rumit Kalian Tetap Tetap Saja Boleh Tidak Menggunakannya Dan Boleh Memilih Untuk Menggunakan Jam Delapan Tiga Puluh Jam Delapan Tiga Puluh Simple Aja Pa Tien Pan Padahal Setengah Jadi Jam Delapan Setengah Jadi Jadi Pa Tien Pan Atau Masih Tetap Aja Boleh Pake FEN Yaitu Pa Tien San Shifan Jam Delapan Tiga Puluh Oke Kita Lanjut Lagi Jam Delapan Lima Lima Paling Umum Kita Juga Boleh Menggunakan Kata FEN Jadi Boleh Menyebutnya Delapan Lima Ami Lima Jadi Mandarin Adalah Pa Tien 55 FEN Tapi Tidak Jarang Juga Kita Menggunakan Kata Kurang Jadi Biasa Indonesia Menyebutnya Jam Sembilan Kurang Lima Menit Jam Sembilan Kurang Lima Begitu Juga Dengan Bahasa Mandarin Tetap Boleh Menggunakan Kata Kurang Kurang Untuk Jam Disini Mandarin Menggunakan Kata CA Artinya Selisih Jadi Penggunaannya Dalam Mandarin Yaitu CA 5 9 Artinya Kurang Lima Menit Jam Sembilan Dan Ada yang Perlu Diperhatikan Kalau Indonesia Adalah Kita Menyebutkan Jam Sembilannya Dulu Baru Bilang Kurangnya Berapa Sedangkan Mandarin Itu Kita Sebut Dulu Kurangnya Berapa Baru Bilang Jam Berapa Berarti Oke Sekarang Kita Agak Diulang Jam Delapan Mandarin Bagaimana Menyebutnya Terus Jam Delapan Nol Lima Oke Lanjut Lagi Kalau Jam Delapan Lima Belas Gimana Penyebutannya Dalam Bahasa Mandarin Lanjut Lagi Kalau Dalam Delapan Tiga Polo Terus Lanjut Lagi Kalau Jam Delapan Lima Ini Penting Jam Kita Tiap Hari Tidak Bisa Lepas Daripada Jam Ini Jadi Harus Dikuasai Oke Masih Ada Kita Lanjut Lagi Sekarang Untuk Waktu Yaitu Pagi Siang Sore Pagi Mandarin Nya Adalah Cao Shang Ikut Cao Shang Terus Pagi Ada Penyebutan Lain Selain Kata Cao Shang Yaitu Shang Wu Ikut Shang Wu Kalau Mau Dibedakan Shang Wu Cao Shang Memang Ada Sedikit Perbedaannya Tapi Secara Umum Orang Orang Tidak Akan Membedakannya Tetap Dianggap Pagi Lalu Siang Mandarin Nya Adalah Chong Wu Ikut Chong Wu Siang Dalam Bahasa Mandarin Ini Menunjukkan Pada Jam Sebelasan Dan Jam 12 Itu Cung Wu Artinya Tengah Siang Cung Itu Tengah Jadi Kalau Jam Satuan Atau Jam Dua Itu Tidak Termasuk Lagi Cung Wu Tapi Udah Disebutnya Sebagai Sore Yaitu Xia Wu Ikut Xia Wu Terus Sedangkan Kalau Malam Hari Mandarin Nya Wanshan Ikut Wanshan Oke Kita ulang kembali Kalau Pagi Mandarin Nya Adalah Terus Siang Terus Kalau Sore Oke Yang terakhir Kalau Malam Oke Ini Juga Mesti Diingat Sekarang Kita lanjut Lagi Ke Yang Lain Kosa Kata Tentang Hari Ini Nama Nama Hari Maka Nama Hari Juga Sebutan Untuk Hari Kita Lihat Yang Pertama Hari 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 Houtian Lalu berikutnya Kemarin atau satu hari yang lalu Disini kemarin hanya untuk menunjukkan yang satu hari yang lalu ya Mandarinnya adalah Zhuo Tian Ikut Zhuo Tian Terus kalau dua hari yang lalu Atau lusak yang kemarin Mandarinnya adalah Qian Tian Ikut Qian Tian Jadi ini dia Hari ini besok lusak kemarin dan lusak yang kemarin Ini juga sering kita pakai Terutama hari ini besok sama kemarin Kalau bisa ini juga dihafal mati ya Sekarang kita ulangi kembali Kalau hari ini manernya adalah Kalau besok Kalau lusak Kemarin Terus dua hari yang lalu Oke Jadi ini Kosa kata tanah hari Berikutnya kita akan mempelajari Kombinasi tentang waktu dengan jam Contoh begini Jam sebelas siang Jadi ada jam Ada keterangan waktu pagi siang sorenya Dalam bahasa Mandarin Penggabungan seperti ini Dimulai dari yang paling besar Jadi Keterangan paling besar maksudnya begini Sini pagi siang sore Dengan jam Dengan jam sebelas itu lebih lama yang mana Lebih besar yang mana Pasti lebih besar siangnya Kalau siang kan Waktunya panjang Sedangkan jam sebelas hanya menunjukkan pada satu titik Jadi dalam penyebutannya Siangnya harus didahulukan Baru diikuti oleh Jam sebelas Jadi jam sebelas siang Dimanarnya harus menggunakan Siang jam sebelas Jadi yang keterangan yang besar Itu harus duluan Terus seperti yang tadi kita pelajari Kalau siang manarnya apa? Siang barusan kita sebut adalah Jum'u Kalau jam sebelas Jam sebelas adalah Shijitian Jadi kalau digabungin Penyebutannya harusnya adalah Jum'u Shijitian Jadi penyebutan seperti ini Yang benar Ini cuma waktu sama jam loh Belum lagi hari loh Kalau saya mau bilang hari ini Jam sebelas siang Tetap harus samakan Kata Jintiannya Dan harus paling depan ya Harus di depan Oke Sekarang kita lanjut ke Bagian Teks bacaan Kita lihat Teks bacaan kita Ada apa aja Ini adalah Teks dalam bentuk Huruf Mandarin sederhana Untuk kalian yang memerlukannya Silahkan kalian catat Atau apa Terus untuk Yang memerlukan Huruf Mandarin tradisional Ada juga yang ini Yang warna kuning adalah Huruf yang tersedia Dalam bentuk Huruf Tradisionalnya Jadi yang putih berarti Tradisional Ataupun Yang sederhana Itu sama saja Oke Kalau sudah Kita kembali Ke bacaan Dalam bentuk Pin in Ini adalah Teks kita Untuk kali ini Sekarang kita cari tahu Artinya Siancai Maksudnya adalah Sekarang Sekarang Jadi kalau Tian kan adalah Materi Kosa kata baru kita Atau Kosa kata baru kita Kali ini Tian maksudnya adalah Jam Jadi Siancai Tian Adalah Sekarang Jam berapa Atau sekarang Sudah jam berapa Ingat ya Tian adalah Kunci penting Atau Kosa kata penting Yang kita pelajari Pada materi kali ini Karena ini Kita akan berulang Untuk menggunakannya Tian Lalu Berikutnya Takai Takai adalah Kira-kira Juga Kosa kata baru Sianpan Tian kan Barusan kita sebut Tian adalah Jam Sian itu berapa Sian Sian adalah Sepuluh Pan adalah Setengah Jadi kalau Sianpan maksudnya adalah Sepuluh Setengah Atau Sepuluh Tiga puluh Takai Sianpan maksudnya adalah Kira-kira Jam Sepuluh Tiga puluh Lalu Cemela Ingat gak Cemela Cemela Ada di Materi sebelumnya Cemela maksudnya adalah Ya Ada apa Woyuele Pengyo Yue adalah Kosa kata Baru kita Kali ini Yue adalah Mengajak Atau berjanji Jadi kalau Woyuele Pengyo Artinya Harusnya adalah Woyuele Pengyo Saya sudah Berjanji Dengan Teman Saya sudah Semua kan artinya Artinya apa Poin penting Jadi Tian Maksudnya ada Sini adalah Jam Shih Itu berapa Shih Adalah Iya Sebelas Lalu Fen Fen Adalah Menit Juga Kosa kata Kosa kata Penting Karena selalu Digunakan Dengan Tian Lalu Sesi Sesi itu berapa Sesi adalah Empat Shih adalah Ya Sepuluh Jadi kalau Shih tiang Sesi Fah Maksudnya adalah Ya Jam Sepuluh Jam Sebelas Empat Puluh Hai Yau Hai Yau Juga Kosa kata Baru Hai Nya Hai Adalah Masih Yau Kan ada Hai Berarti Masih Ada Ike Sia Shih Sia Shih Adalah Jam Ike Adalah Satu Jadi Masih Ada Satu Jam Hai Lai Teci Lai Teci Kosa Kosa Kata Baru Apa Mandarin Indonesia Nya Highlight Daci Maksudnya Adalah Masih Sempat Atau Masih Keburu Hau Itu Oke Atau Oke Gitu Oke Atau Boleh Womashang Chufa Masha Juga Kosa Kata Baru Maksudnya Adalah Segera Atau Langsung Lalu Chufa Adalah Berangkat Jadi Womashang Chufa Saya Langsung Berangkat Oke Sekali Lagi Saya Artikan Dari Awal Sampai Akhir Sekarang Sudah Jam Berapa Kira Kira Jam 10 30 Ada Apa Saya Sudah Berjanji Dengan Teman Siang Pergi Tantar Film Filmnya Kapan Mulai Jam 11 40 Menit Masih Ada Satu Jam Masih Keburu Oke Saya Langsung Berangkat Sekarang Jadi Saya Langsung Berangkat Oke Ini Adalah Tekst Kita Sekarang Ikut Saya Bacay Ya Sen Zai Ji Dian La Da Gai Sh Dian Ban Zan Mela De Lo Zong U Sh Ki Kan Dian Yeng Dian Yeng Sama Sishho Kai Si Sih Dian Sish Sish Fin Haiyau yiga shau shi Hai lanai deji Hao Wo ma shang chufa Ikut lagi sekali ya Xianzai jiji diyan le 大概十点半 怎么了? 我约了朋友中午去看电影 电影什么时候开始? 十一点四十分 还有一个小时 还来得及? 好 我马上出发 好 现在请大家订阅 订阅 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 时尾 时尚 时尚 Adalah jam berapa Lalu sekarang jam sepuluh Kita ingat jam adalah ti'an Kalau sekarang jam sepuluh Mandaranya adalah Si'en zai shi ti'an Ingat shi adalah sepuluh Shi ti'an jam sepuluh Lalu Sekarang jam sepuluh lewat delapan menit Adalah jam sepuluh kosong delapan Mandaranya adalah Si'en zai shi ti'an ling pa fen Ikut Si'en zai shi ti'an ling pa fen Kenapa bila ling pa fen sih Fen kan kita udah tau adalah menit Ling itu delapan dan pa itu Ling itu nol Pa itu delapan Ling pa fen maksudnya adalah Nol delapan menit Kalau kita merasa susah dengan lingnya nolnya Boleh saja dibuang Jadi hanya langsung bilang Si'en zai shi ti'an pa fen Itu tidak masalah ya Lingnya boleh tidak dipakai Lanjut lagi berikutnya Jam sepuluh lima belas Kalau jam sepuluh lima belas Umumnya kita boleh bilang Shi ti'an shi wu fen Shi wu kan lima belas Tapi untuk kelipatan lima belas Ada sebutan khusus Yaitu ke Ke itu kelipatan dari lima belas menit Atau kuarter Jadi kalau sepuluh lima belas Berarti Si'en zai shi ti'an Ike ikut Si'en zai shi ti'an Ike Kenapa bilang Ike Ike kan beri i ber satu Berarti satu kali lima belas menit Jadi si'en zai shi ti'an Ike Berarti sekarang jam sepuluh Lima belas menit Lalu berikutnya adalah Jam sepuluh tiga puluh Umumnya kita akan Kalau pakai menit Kita boleh bilang Si'en zai shi ti'an San shi fen San shi ti'ga puluh Tapi kita tidak mau pakai san shi di sini Kita mau bilang sepuluh setengah Mananya adalah Si'en zai shi ti'an ban Ikut Si'en zai shi ti'an ban Ingat ya Ban adalah setengah Lalu berikutnya adalah Sekarang jam sepuluh lima puluh Lima puluh Wuh shi Jadi kalau menyebutnya dalam bentuk menit Jadi kita boleh bilang Si'en zai shi ti'an wuh shi fen Tapi juga kita tidak akan menyebutnya seperti itu Kita sini mau Kalian menguasai Kata kurang Atau selisih Jadi saya maunya kalian bilang Sekarang jam sebelas Kurang lima menit Mananya adalah Si'en zai shi faen shi ti'an Ikut Si'en zai shi faen shi ti'an Ingat ya Ch'a adalah selisih Shifan sepuluh menit Jadi sekarang Kurang sepuluh menit Jam sebelas Dan ingat juga Selisihnya harus di depan Sebelum menyebutkan jamnya jam berapa Oke ya Ini adalah jam Berikutnya adalah Kapan Kapan juga penting Dan sering juga kita gunakan untuk bertanya Kamu kapan berangkat Mandarinnya adalah Ni Semua shi hou chu fa Ikut Ni Semua shi hou chu fa Jawabnya Besok pagi jam enam Besok Mingtian Pagi Zau shang Atau sang u Jadi besok pagi jam enam adalah Mingtian Zau shang Liu di'an Ikut Mingtian Zau shang Liu di'an Oke ini adalah Poin-poin penting kita Untuk materi kali ini Sekarang saya akan Menghilangkan sebagian Bantuan sebelah kanan Pin in nya Dan silahkan Kalian sebutkan Atau bacakan Secara lengkap Dalam bentuk bahasa Mandarin Oke Kita mulai Sudah Kalau belum silahkan pauskan video Kalau sudah kita lanjut Sekarang saya akan kurangi kembali Bantuannya Terima kasih Sekarang saya akan kurangi kembali Sekarang saya akan menghilangkan semua bantuannya Sudah? Kalau sudah kita akan lanjut Kalau masih belum atau masih kurang Silahkan kalian ulangi kembali Bagian yang kalian kurang bisa Oke Kita lanjut sekarang bagian ke Praktik bagian 2 Yaitu kalian harus menceritakan kegiatan Kalian sendiri Dalam 1 hari Jadi Kalian harus ceritain Hari ini Kalian ngapain aja Dan jam berapa melakukannya Nggak mesti hari ini juga sih sebenarnya Boleh kemarin Intinya adalah kalian harus menceritakan Keseharian Atau kegiatan dalam 1 hari tersebut Contohnya gini Saya jam 6 bangun Lalu jam 8 Jam 6 bangun Jam 7 pergi kerja Dan lain sebagainya Kalian silakan kombinasikan Kalian silakan kombinasikan Kosa kata waktu yang sudah kalian pelajari Materi kali ini Dengan Kosa kata Keseharian Ada di materi kosa kata kita Jadi kalian bisa Mengkombinasikannya Untuk menceritakan Keseharian kalian dalam 1 hari Terus Nanti kalian silakan tuliskan Cerita ini Cerita kalian ini Kedalam kolom komentar Dan saya akan membantu untuk Memeriksanya Mengkoreksinya Ingat ya Jadi Kalian harus Menceritakan Kegiatan kalian Dalam 1 hari Lengkap dengan jamnya Kedalam kolom komentar Dan saya akan Membantu Kalian untuk Memeriksanya Oke Jadi ini adalah keseluruhan Dari materi kita Kali ini Sekarang Kita akan lanjut Dan cari tahu Di materi berikutnya Kita akan mempelajari Tentang apa Di materi berikutnya Kita akan mempelajari Tentang Tanggal Maksudnya ada Tahun Bulan tanggal Sebelumnya kan kita sudah Pertama belajar Tentang nama hari Nama hari sudah Terus Materi kali ini Kita belajar tentang jam Dan materi berikutnya Kita akan mempelajari Tentang tanggal Jadi Jangan ketinggalannya Jangan lupa Klik subscribe Untuk mendapatkan Pemberitahuan Setiap ada materi baru Sampai jumpa Di video berikutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa